Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglisius Hari ini kita bakal ngebahas lipstick terbaru dari Emina yang harganya amat sangat terjangkau dan nama shadenya super duper unik banget Hari ini kita akan nge-review lip cream dari Emina yang edisi jajanan pasar Penasaran kan? Nah tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Jiglisius S nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke hari ini kita akan ngebahas produk Emina lip cream matte yang terbaru yang edisi jajanan pasar Mereka ngeluarin seri ini dalam rangka Agustusan sih menurut aku Terdiri dari 4 warna Sebelumnya aku udah nyobain Emina yang lip cream matte Aku suka sama si teksturnya Sebenernya aku rada penasaran sih apakah tekstur yang ini tuh apakah sama atau beda Cuman yang aku perhatiin saat aku ngeliat swatchnya Warnanya tuh semuanya bagus-bagus dan kayaknya warnanya tuh semuanya aku banget gitu Makanya aku semangat banget dan ternyata harganya amat sangat terjangkau Kemarin aku beli itu pada saat mereka lagi launching di Lazada Dengan harga Rp42.700 Itu ada di skornya gitu dan aku beli empat-empatnya Pengirimannya lumayan cepet dan begitu nyampe barang yang aku pesan itu sesuai semuanya Nah sekarang aku akan ngeliatin packagingnya sama kalian dan habis itu aku akan langsung ngasih lihat swatchesnya sama kalian Oke kalau misalnya kalian beli produknya seperti biasa ini di bagian luarnya itu ada dusnya Ini dusnya tuh beda-beda ini yang aku lagi pegang itu adalah yang onde-onde Makanya si gambarnya ada gambar kartun onde-onde Ini packagingnya Emina banget super duper cute dan warnanya juga super duper gemes Seperti biasa disini ada ingredientsnya Terus juga ada claimnya katanya mengandung vitamin E Terus seperti biasa udah pasti ada bepomnya gitu ya Nah ini untuk packaging dalamnya ukurannya sih menurut aku lumayan kecil gak terlalu gede Terus udah gitu juga so far untuk packagingnya bagus sih standar aja Lalu ini untuk aplikatornya Aplikatornya sih ukuran dan bentuknya tuh standar tapi cukup nyaman digunakan Jadi untuk harga segini aku cukup puas sih untuk produk si Emina Lip Cream Matte ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah tadi kalian udah liat packaging dan juga lip swatch di bibir aku juga di tangan Dan menurut kalian aku paling bagus pakai warna yang mana Kalau aku suka banget sama shades yang nomor 17 bola ubi dan juga shades yang 19 pisang coklat Dua warna itu tuh bener-bener warna favorit aku Dan jujur dua warna ini tuh warna yang aku suka tapi susah banget aku dapat warna yang kayak gini di lip cream manapun Makanya aku suka banget begitu aku punya warna ini Untuk coveragenya kalau misalnya kalian punya bibir hitam kayak aku ini satu kali swipe gitu dia udah langsung bisa ngecover bibir kita yang hitam Jadi no worries dia coveragenya oke banget jadi gak perlu khawatir dan warnanya keluar dengan amat sangat cantik Terus udah gitu juga kalau misalnya kalian pakai produknya dia tuh enak banget bener-bener creamy dan nyaman dipakai Cuma pada saat dipakai masih kerasa kayak bibir kita tuh pakai lipstick bukan tipe lip cream yang bener-bener ringan banget Cuma aku sih gak masalah masih cukup nyaman dipakai Dia juga ada wanginya cuman si wanginya tuh gak terlalu tajem gak terlalu kecium mencolok gitu Jadi masih super duper nyaman banget pada saat dipakai Menurut aku yang milih warna edisi jajanan pasar ini tuh bener-bener harus banget kita bilang makasih karena semua warnanya bagus banget Termasuk untuk kita yang punya kulit sawo matang ini warnanya masuk banget gak jadi warna yang mati gitu ya Warnanya nuansanun pokoknya warna-warna yang kalian pasti suka dan kalian wajib punya di setiap koleksi lipstick Nah untuk transfernya sendiri aku mau nyobain Nah dia masih transfer sebenarnya tuh kalian bisa lihat masih ada si transfernya Cuman gak masalah kalau buat aku aku sering banget bilang sama kalian Gak masalah lipstick atau lip cream masih transfer karena kalau misalnya masih transfer tapi nyaman dipakai Bikin bibir kita kelihatan sehat, bikin bibir kita kelihatan cantik Itu gak jadi masalah karena yang penting itu bibir kita kelihatan bagus Daripada pakai lipstick atau lip cream yang tahan seharian tapi bikin bibir kita kering kerontang Terus bikin bibir kita tuh kering, sakit, gak nyaman, gak enak gitu buat apa Jadi ini so far sih menurut aku masih nyaman banget dipakainya Nah kalau misalnya kalian pakai makan dia itu masih transfer tapi masih meninggalkan lip stain yang cantik Cuman kalau menurut kalian warnanya kurang gampang tinggal di apply aja Ini juga kan ukurannya kecil ya jadi bisa kalian bawa kemana-mana Gampang terus udah gitu enak dipakai Warnanya pas banget belinya yang mana aja belinya empat-empatnya aja kata aku Karena aku jamin kalian gak akan nyesel beri produk ini Aku akan ngerekomendasiin sebenarnya semua warnanya Karena menurut aku semua warnanya bagus bisa dijadikan base ombre untuk kalian yang punya kulit sawo matang Terus udah gitu juga dia menimbulkan efek bibir yang sehat dan juga cantik Nah paling segitu dulu videonya makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Kalau misalnya ada yang belum lengkap atau ada yang belum ditanyain kalian bisa tulis di kolom komentar Atau kalian juga boleh loh menurut kalian aku paling bagus pakai shades yang mana Kalian juga bisa tulis di kolom komentar Segitu dulu videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Jiglicious S nya ada 2 Sampai ketemu di video berikutnya Daaah Sampai ketemu di video berikutnya